Pekerja bantuan veteran Jean-Pierre Delomere menyebut bahwa Gaza seperti perangkap tikus. Tak sebatas itu bahkan ia juga menyatakan bahwa yang terjadi di Gaza menjadi yang terburuk yang pernah dilihatnya. Dikutip dari Almayadin pada 8 Maret, kabar itu disampaikannya kepada sumber utama pada Kamis 7 Maret 2024. Ia menyatakan telah melihat semua konflik dan bencana di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Namun ia menyebut bahwa perang Gaza sejauh ini merupakan yang terburuk. Hal itu diungkapnya selesai melakukan perjalanan selama 8 hari di jalur Gaza, ia mengaku terkejut. Ia belum pernah melihat pengeboman terhadap wilayah yang sangat padat dengan wilayah yang tertutup dan hampir tidak adanya akses terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk. Bolomir menyatakan bahwa apa yang dia lihat di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 90-an tidak ada bandingannya dengan apa yang dilihatnya di Gaza karena itu adalah perangkap tikus dengan hanya sedikit bantuan. Apa yang terjadi di jalur Gaza menurutnya adalah yang terburuk yang pernah dilihatnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!